Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi dengan gua hingga dan disini gua ditemani sama Tika Halo guys karena Tika ini spesialis buat akang MP nanti depan dibatang pokoknya modus pokoknya kita bakal membahas motornya akan MV yang habis dimotip di ekstrim motorsport ya teman-teman ya pokoknya mantap banget sih modifarnya guys kita lihat aja nanti kita langsung masuk aja langsung kita temui Oke ayo asan lagi lap-lap karena si moya besok mau dibawa kemana nih ini kayaknya mau ditaruh rumah doang nih sekolah dirawat Oh dirawat mau dirawat guys si gea mungkin bagian atasnya ada nih Master kopling aku satu nih sebelah sini pokoknya udah ganti di Master koplingnya menggunakan Master kopling aku satu terus ada balancernya juga dari w3 terus pramsleder dari w3 sepion winglet juga terus full cap warna hitam merah mantep sih steering damper dari no brand biar enggak belok sendiri kuartok ya kalau siang ya gitu teman-teman pokoknya teman-teman kalau mau biar enggak belok sendiri ini ke warteg harus pasang sharing damper soalnya kalau siang-siang tuh kadang pikiran tuh kemana-mana udah pengen belok aja ke warteg ya 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 nah ini mekaniknya mengerjakan motornya Kang MV sama nih Bapak Yudis ya namanya Bang Yudis ya emang Yudis Yudis gimana Kang modifanya mantap mantap ya kuas-kuas ya sesuai sesuai ini kan keinginan tika gua modif modif Oke inginan tika ternyata teman-teman gokil terus habis ini ntar mau modif apa lagi nih Kang apa tiga kira-kira carbon 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 forget ya pokoknya komen di kolom komentar carbon forget warna apa yang cocok untuk motornya kan betul next akan mau ganti karbon Master rem sama segitiga guys Oh sama ini ini apa tanggrip dari UR3 ya tanggrip tempet ya tanggrip pokoknya udah teleknya ini kita re-paint warna biru krum ya namanya biru krum biru krum ya biru krum bukan biru doang bukan biru glossy biru krum lalu gitu pada karena dia mengkilat gitu betul guys nah ini temen-temennya kita bahas langsung ke bawah kita ke bawah kita ke bawah ini tika tika ini kali pernya menggunakan kali perapanya tika liper Brembo dong pastinya guys kalau untuk belakang ini tika pakai kali perbrembo yang 2p yang 2p tuh hasil sama baut-baut Titanium Terus baut disnya juga pakai baut Titanium ini temen-temen ini warna biru tidak lupa dengan pentil miring dari UR3 ini pentil miring ini teman-teman model baru dari UR3 yang sebelumnya akan agak panjangan terus modelnya itu itu kesannya ya biasa-biasa aja cuman kualitasnya sama aja cuman modelnya aja yang berbeda lebih cakep lebih baguslah dan tentunya lebih mudah buat pengisian angin ya berfungsinya ya guys ya itu fungsinya mempermudah kalian isi angin guys Nah tuh fungsinya terus selangnya juga nih tika selangnya menggunakan selang rem dari WR3 guys menggunakan selang rem dari WR3 nih teman-teman kalau pengen tahu nih pengerem banyak akan ganti apa aja nih pokoknya udah pentil miring terus kali perbrembo 2p selang rem terus baut itu titanium dari WR3 girnya pakai gear apa nih tiga di WR3 dong guys itu ada ukurannya nih teman-teman kalau pengen lihat ukurannya bukan itu nah 47 47 ketengaranya 520 terus rantainya menggunakan rantai RK RK warna merah terus sama murgirnya pakai murgir dari WR3 yang M10 guys kita beralih ke depan guys lanjut guys ke depan kali per depannya ya sorry akan kita sepilih sedikit-sedikit ya kan boleh luar pada tahu nih ganti apa aja akan nah terus bagian depan juga menggunakan kali perapa nih kak kali kali pergi kali perjikor RS rs cuman ada penambahan spacer ya teman-teman ya semisal pakai kali perjikor RS terus bautnya buat titanium selangnya menggunakan selang dari WR3 Oke ya udah itu aja nah nih gimana nih kesan-kesannya Akang modif di Extreme Motorsport gimana Kang kesan-kesannya ada plus 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 nggak ada minnya ya polisnya puas sesuai terus ada tika ada tika terus nyaman nyaman hahaha udah tadi juga akan sempat berbuka puasa disini akar ya sempat berbuka uh karena ini datangnya kita ke sorean soreannya jadi pengerjaannya yang tiga berarti ini terbalik mau dibawa sendiri apa di towing 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 ya setelah udah ada Om Ali depan Om Ali yang nyoing motonya Oke kira-kira menurut teman-teman isi dia kurang modif apalagi coba komen di kolom komentar nih kata si akang gimana sih modifanya ini sesuai keinginannya si tika ya kan kan ya sesuai keinginannya si tika cuman kata tika kurang apa tika kurang master rem sama karbon guys oh master rem oh iya master remnya belum ya bener-bener sama karbon forget next lah ya tapi forget next akan mau ganti guys katanya oke ya begitulah yang sudah tanya-tanya sudah puaskan puaskannya dengan jawabannya pokoknya semoga eh udah udah apa udah modif ganteng si dia makin head-down lagi di jalanan makin safety lagi makin aman lagi makin enak dibuat-buat trading sama Kang jadi buat Wily enak nih nah buat Wily lebih enak katanya tapi lebih enak kalau siang-siang bolong bawa motor ini dikang jadi nggak bakal belok ke warteg hahaha gitu oke udah mungkin sekian dari video gua gua Inga dan tika sama akan ngev juga undur pamit dan Ashan sebagai kameramen extreme motorsport dan seluruh kru extreme motorsport saat undur pamit mohon maaf bila ada salah kata thank you for watching and see you to next video dadah ha 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 ha